Kembali lagi di kabar pagi, misalnya di detik kedatangan korban ke Indekos pelaku di kawasan kukusan BG Depok sempat terekam oleh kamera pengawas. Dan saat itulah terakhir kali korban terlihat sebelum meregang nyawa di tangan kakak tingkatnya di kampus Universitas Indonesia. Dalam rekaman kamera pengawas tampak keduanya datang di Indekos yang dihuni oleh korban di kawasan kukusan di BG Depok, Jawa Barat. Korban yang dijemput pelaku dengan motor masuk ke dalam Indekos sambil menaruh jaket kuning khas kampus UI di pundaknya. Tak lama pelaku kembali keluar untuk mengambil pisau di jok motor tanpa dicurigai oleh korban. Pisau tersebut langsung dimasukkan ke dalam kantong celana pelaku. Keduanya pun masuk ke kamar korban tanpa sedikitpun dicurigai oleh korban yang masih berusia 19 tahun. Paman korban Faiz Rafsanjani mengatakan keduanya memang cukup dekat bahkan dari awal korban masuk ke kampus UI. Korban bahkan sudah menganggap pelaku sebagai abang asuhnya karena kerap membantu selama perkuliah. Dalam permisah menurut Ibunda Nova Elvira Rustina bahwa anaknya tidak pernah bercerita mengenai pelaku. Ya Ibunda korban berharap pelaku dihukum mati. Apakah memang novel ini pernah menceritakan kedekatannya dengan pelaku AAB ini Bu? Karena kan novel ini selalu bercerita apapun kepada keluarga. Untuk yang novel ini tidak pernah cerita sama sekali. Kalau cuttingnya itu yang sering diceritakan adalah cuttingnya yang sering mengajak dan diajak main game. Karena itu tipe orangnya kalau berteman, kalau tidak sepemahaman, tidak se-level cara berfikirnya, dia enggak. Jadi yang sering diceritakan itu cuttingnya yang main game, kemudian sama teman-teman seangkatan 2022. Untuk permintaan maaf bagi AAB, saya tidak akan pernah menerima dia minta maaf dengan cara apapun kepada kami karena saya kehilangan anak. Mungkin kepada orang tuanya, kalau nanti dia diproses hukum, saya minta hukum yang seadil-adilnya, bukan hanya hukuman seumur hidup, tapi hukuman masih. Lalu pemirsa untuk mengetahui lokasi pembunuhan mahasiswa UI oleh kakak seniornya di sebuah tempat in the course, kita bergabung dengan reporter TV1, Faris Noval. Selamat pagi Faris, bagaimana pantauan Anda di lokasi tempat pembunuhan tersebut? Ya, ini Rendra dan juga pemirsa disinilah tempat kejadian perkara atau TKP dibunuhnya mahasiswa UI jurusan sastra Rusia bernisial MNZ oleh seniornya yang bernisial AAB. Yang disini juga terlihat saat ini sepi, tidak ada aktivitas apa-apa, bahkan garis polisi pun tidak dipasang. Dan jasad dari korban ini MNZ ditemukan pada 4 Agustus setelah rekan-rekannya ataupun pihak keluarga kesulitan untuk menghubungi korban dalam beberapa waktu terakhir. Dan saat ditemukan, ini kondisinya juga nah sekali, dibungkus dengan plastik sampah berwarna hitam di bawah kasur, di kamar in the course korban sendiri. Dan juga dalam perkembangan terbaru, menurut informasi yang kami dapat saat ini, jenazah korban telah dibawa ke Lumajang, Jawa Timur untuk selanjutnya dimakamkan di sana. Setelah sebelumnya, jasad dari korban ini dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri, Kramaceti, Jakarta Timur. Dan pelaku ini AAB menyebut dirinya tidak memiliki dendam pribadi ini. Ia hanya putus asa karena tercerat pinjaman online dan juga investasi kripto. Dan ia bingung dari mana ia mencari uang atau menutup utang-utangnya di pinjaman online dan hal inilah yang akhirnya dilakukan. Karena ia mengaku terinspirasi caranya ini dengan ia menusukan ke arah dada korban sebanyak 10 kali. Ia terinspirasi dari serial Netflix berjudul Narkos. Dimana di film ini memang diceritakan seorang bandar narkoba yang tidak ada kasihannya, menghalalkan segala cara untuk merauk segala keuntungan dan membunuh pihak-pihak yang tak bersalah. Dan ia juga terinspirasi dari Youtube menurut pengakuannya. Nah, memang pelaku AAB ini telah menyesali perbuatannya. Ia mengatakan ia meminta maaf kepada pihak keluarga dan juga pihak-pihak lain yang dirugikan atas perbuatannya. Dan pihak kepolisian selain mengamankan barang bukti berupa pisau lipat mirip pelaku yang digunakan untuk menusuk korban. Pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti ini berupa iPhone, Macbook dan juga dompet milik korban. Yang niatnya untuk diambil oleh sang pelaku yang nantinya untuk dijual dan untuk membayarkan hutang-hutang ia di pinjaman online dan juga kerugian dia di bisnis investasi kripto maksud kami. Dan juga menurut informasi yang kami dapat ini korban MNZ sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku ini dengan menggigit tangan korban. Hal itu ditunjukkan karena adanya cinci dari pelaku yang tertinggal di kerongkongan korban saat dilakukan otopsi. Dan kini pelaku AAB sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Sudah ditahan juga dan kami masih menunggu terus memantau terus perkembangan dari kasus pembunuhan yang keji ini. Dan pihak Universitas Indonesia juga telah menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban terhadap kasus ini. Dan hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Birohumas UI, Amelita Lusia. Sementara demikian kembali ke Anda Indi dan Rendra. Baik terima kasih. Faris Noval mengabarkan langsung dari lokasi pembunuhan di Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.